Terima kasih Dan Maguaharjo Sleman pada laku pekan ke-23 PR Liga 1, Jumat 10 Februari 2023 sore waktu Indonesia Barat Dalam pertandingan tersebut, Bali United hanya meraih hasil imbang dengan skor 1-1 atas Persib Bandung Pelatih yang akrab di Sapa Teko tersebut tidak mempermasalahkan desakan supporter yang memintanya untuk mundur dari jabatan pelatih Bali United Namun, ada juga yang menginginkannya untuk bertahan di tim Serdadu Tridatu Persib 15 pertandingan tak terkalahkan setelah imbangi Bali United Rekor tak terkalahkan Persib Bandung dalam 15 pertandingan di PR Liga 1, 2022-2023 masih belum bisa dipecahkan Tapi Persib menambah catatan tidak pernah menang menghadapi Bali United Pertandingan kedua tim yang berlangsung disadian Maguaharjo Sleman dalam pekan ke-23 PR Liga 1, Jumat malam 10 Februari 2023 berakhir dengan skor imbang 1-1 Gagal menang untuk ke-6 kalinya jelas menjadi catatan buruk bagi Bali United Tapi ada perbedaan yang terlihat permainan Bali United telah ngotot dari sebelumnya Apa yang terlihat di lapangan dibenarkan oleh pelatih Persib Bandung ke Bismian Bundesliga launching common ground diresmikan hari ini Masyarakat Jakarta kini tak perlu lagi terbang jauh ke Jerman untuk bisa merasakan nuansa Bundesliga Kompetisi sepak bola tertinggi negara tersebut kini lebih dekat dengan hadir di RPTRA Bineka Pesanggerahan Jakarta Selatan Memiliki nama Bundesliga common ground, RPTRA Bineka nantinya akan menjadi tempat bagi anak-anak muda untuk bermain dan menikmati sepak bola dengan melakukan revitalisasi lapangan Program ini diluncurkan di telapan negara dan setiap lapangan berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga dan acara umum untuk komunitas lokal Bundesliga common ground akan diresmikan pada Sabtu 11 Februari 2023 siang waktu Indonesia Barat Mantar menjaga gabang Borussia Dortmund, Roman Weidenweiler bakal hadir dalam seremoni tersebut Kehadiran Bundesliga common ground di Jakarta diharapkan bisa menjadi candera dibuka perkembangan sepak bola nasional Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia rancang program Emas Piala Asia 2038 Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI kembali mengadakan workshop karir dan coaching clinic Kepada 41 siswi SMA Lab School UNESA 1, Surabaya, Kamis 9 Februari 2023 Acara ini merupakan bagian dari program pengembangan sepak bola wanita di Indonesia Dalam kegiatan tersebut, mereka diberikan pemahaman bila karir di dunia si kulit bundar tak terbatas sebagai seorang pemain Banyak profesi yang bisa digeluti untuk penunjang olahraga nomor 1 di dunia ini Wakil Ketua Umum ASBWI Monica Desideria menyebut bila sepak bola wanita masih memiliki potensi untuk berkembang Itu sebabnya mereka menjemput bola dengan berkunjung ke sekolah-sekolah Salah satu cita-cita Monica yang belum kesampaian adalah memiliki dream team sepak bola wanita Indonesia Untuk itulah, ia mencanangkan program Emas Piala Asia Wanita 2038 Dan itu sudah dimulai saat ini Manajer Persebaya Sindir Sintayong Sikap latihan tim NAS Indonesia U20 Sintayong masih menjadi sorotan publik Bagaimana tidak, dia terus mengungkap kekecewaannya melihat gelandang Marcelino Ferdinand belum bergabung TC atau pemusatan latihan Sintayong merasa tersinggung dengan keputusan gelandang Marcelino Ferdinand yang meninggalkan Persebaya Surabaya dan berkarir di Belgia Publik sebenarnya juga mempertanyakan pemusatan latihan atau TC jangka panjang yang kerap merugikan klub Liga 1 Kini Sintayong tentu tidak bisa seenaknya mencaplok pemain yang berkarir di luar negeri Manajer Persebaya Yahya Al-Katiri ikut angkat bicara mengenai sikap latihan yang akrab di sapa STI itu Menurutnya kemampuan Marcel selama ini muncul berkat permainannya di kompetisi internal Persebaya hingga menembus Liga 1 di usia muda Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa para pemain muda perlu diberi menit bermain di kompetisi BRI Liga 1 bikin 12 pelatih kehilangan pekerja Tradisi instan pemecatan pelatih di Sepanggola Indonesia belum hilang Pada BRI Liga 1 2022-2023 tradisi itu masih berlangsung dan jenderung makin sadis Sampai pekan ke-23 tercatat sudah terjadi 13 kali pemecatan di BRI Liga 1 2022-2023 Bahkan ada pelatih yang merasakan 2 kali pemecatan dari klub berbeda musim ini Haberoka tercatat menjadi pelatih paling apas di BRI Liga 1 2022-2023 Pelatih asal Chile itu sudah 2 kali mengalami pemecatan musim ini yakni dari Persik Diri dan Arema FC Haberoka memimpin Persik sejak musim lalu Namun musim ini Haberoka sudah mengalami pemecatan sejak pekan ketiga karena Persik tak bisa menang pada awal musim Sementara itu Haberoka memimpin Arema FC pada 12 pertandingan musim ini Klub berjulukan Singawetan itu menyerah 7 kali dan hanya meraih 5 kemenangan Agen Ronaldo Kuathe pastikan negosiasi dengan klub Turki berjalan lancar Julius Kuathe selaku agen yang membantu proses transfer striker tim Nas Indonesia U20 Ronaldo Kuathe dengan klub Turki memastikan bahwa proses negosiasi tetap berjalan lancar Menurut Julius Kuathe, bencana gempa bumi yang sempat melanda Turki pada Senin 6 Februari 2023 lalu Tak membuat transfer Ronaldo menuju klub barunya itu batal Namun demikian proses administrasi transfer Ronaldo Kuathe memang cukup tersendat Sebab aktivitas sepak bola di Turki memang harus tiarap karena terdampak bencana gempa bumi tersebut Persib dan PSS didenda kompis PSSI dengan nilai total 100 juta rupiah Buntut gontok-gontokan supporter di BR Liga 1 2022-2023 Persib Bandung dan PSS lewat Didenda komite disiplin kompis PSSI total 100 juta rupiah PSSI baru saja menelumkan hasil sidang kompis pada 7 Februari 2023 Yang menetapkan sanksi kepada Persib Bandung, PSS Sleman, Persib Kabus 1973, Borneo FC Samarinda Dan pemain PSM Makassar, Safrudin Tahar Kompis menjatuhkan hukuman kepada Persib 50 juta rupiah Dengan fonis terjadi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh supporter Persib Bandung Ke arah supporter PSS Sleman di Tribun Selatan Sama seperti Persib Bandung, jenis pelanggaran terhadap PSS Sleman berbuah Denda 50 juta rupiah Yaitu terjadi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh supporter PSS Sleman Ke arah supporter Persib Bandung di Tribun Selatan